Seharian di Ginza, Ivy makan apa dan ngapain aja ya kira-kira Jadi ini seru banget kegiatan Ivy Hari kelima di Jepang Jadi ini di highlightsnya dan dimulai dengan pagi hari Kita berencana untuk jalan-jalan Kita langsung ke Ginza aja, super excited Karena Ivy sebelumnya belum pernah ke Ginza Dan di jalan deket Airbnb kita sempet foto-foto dulu Dan buat video-video gitu deh Kesananya pake bus aja karena lebih deket Beberapa menit kemudian akhirnya sampai juga ke Ginza Dan disini kita bisa jalan-jalan di streetsnya Aman banget, gak ada mobil Bangunannya bentuknya cantik-cantik kayak gini Dan hari ini kita decide untuk lunchnya Kita akan makan barbecue grill Semuanya udah keliatan lapar dan juga excited Wih ada la dore juga Kayaknya susu gak pernah kemari deh Gak pernah ya? Ya Nah Nah, tenang gak kamu? Kalo kalian mau tau, ini tempat barbecue-nya enak banget Dan harganya juga gak mahal meskipun di Ginza Lokasinya itu deket sama Store Fendi Dan kita masuk kayak turun tangga gitu Udah nyampe deh di tempat barbecue-nya Ini rekomen banget sih Karena dagingnya juga lembut Dan juga murah Belum dong Belum Di keletarnya apa-apa Di keletarnya apa-apa Cek enak? Deku lo pak 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 Deku lewet Deku lo kacau Deku lo kacau Deku lo kacau Deku lo kacau Ini ga? Deku ceku aja Deku ceku aja Deku lo kacau Deku porsi Deku porsi Deku porsi Deku porsi Bo si Bo ngomong lapa Lo si iampe Gw makasih Gw makasih itu Jadi restoranya juga ada serve kimchi Kimchi juga rasanya asem-asem seger gitu Enak Wangi Dan meskipun ini ala Korean food gitu Tapi daging sapi dan daging lain yang disajikan itu banyak daging Jepangnya Jadi lebih Terima kasih Dagingnya gak amis, pokoknya enak banget Ivy rate 10 dari 10 Ada juga kayak chicken soupnya juga Pokoknya kita pesen makan Korean-Korean lainnya juga sih Dan enak-enak juga Dan enak-enak juga Nah kalau mie ini Oke lah boleh di pesen Cuman gak harus Karena rasanya gak amazing-amazing banget Tapi tergolong enak juga 9 dari 10 Kamu pegang aja ya Selanjutnya ini kita lagi buat transisi Ini aku transisinya barang jeselin Dan selanjutnya kita masuk ke toko Uniqlo yang paling besar di Jepang Lokasinya ada di Ginza Dan ini lantainya tinggi dan banyak banget Semoga semuanya itu Uniqlo Semuanya itu Uniqlo Ini kecil kan Ini kecil lah tempatnya Ini kecil lah tempatnya Ini kecil lah tempatnya Ini kecilnya cantik banget Kita naik ke lantai 4 Untuk dapet view ini Plus ternyata disebelah itu kayak ada Uniqlo cafe gitu loh Jadi kita bisa pesen kopi gitu nih Banyak kan yang lagi minum kopi Akhirnya kita pesen kopinya Penasaran sih kira-kira rasanya kayak gimana Dan waktu kita coba Ini bentuknya lucu estetik gitu Dan rasanya oke lah Seperti kopi biasa Ini minum kopi sambil lihat sunset 100 dari 10 Mantap Habis itu beli beberapa baju Karena baju kita udah mau habis Kita total masih ada Beberapa hari lagi gitu loh di Jepang Jadi kita harus beli baju dulu Nih sampai gue koper nih ya Karena kita akan borong Bahan Kelly udah beli Sekitar 10 baju Atau 20 baju gitu ya Aku sih belinya Satu aja Dua deh maksudnya Dua Sama ini lucu banget sih Ini lucu banget sih kemejanya Katanya gak bisa lecek Meskipun gak di setrika Jadi kau males Kau mager Pokoknya mantap Oke kita beli Habis itu ternyata ada outdoor view-nya kayak gini Lucu Dan OMG Ternyata ada banyak store lainnya di dalam tempat ini Bahkan ada kayak Chrome Hearts juga Terus ada Gifoshi Balenciaga Aduh pokoknya banyak banget kayak Style-nya tuh juga lucu gitu loh Kayak street style kayak museum gini Jadi kayak niat banget tempatnya cantik Tuh kan estetik banget Terus ada Montclair juga Pokoknya banyak banget deh Oke Nah ini listnya nih bagi yang mau screenshot ini Di dalam gedung Uniqlo Atau enggak Cara masuknya kayak bisa dari pintu belakang gitu deh Cuma kurang tau juga ya Nah ini bunga otom Oh my God Ini real Ada bulu-bulu gitu Anyway Kita ke Ginza 6 sudah tutup Jadi kita sebenernya gak sempet ke dalam Ginza 6 ya Kita spend all of our time I'm in Uniqlo But okay Pokoknya terus kita ke store Dior juga Liat-liat gitu Ini store-nya juga cantik Dalamnya terus ada store LV Ini juga store-nya cantik di Ginza Ini kan mobil gua Ini mobil aja ini Ini by the way udah jam 9 malem ya Dan the boys masih shopping Beli LV Kayak beli tas atau dompet gitu Terus abis itu Notice banyak banget gedung lucu ini Kayak ada restoran Gucci gitu kayaknya Cute Abis itu kita pulang Terus trainnya unik banget Kayak gini Kayak di anime-anime gitu Yaudah kita debangnya ke budaya Jadi kita pulang capek Tapi sebelum itu Pastinya mau jajan dulu di Unimarket Karena kalo abis jalan-jalan tuh pokoknya gak pernah Eh gak pernah kenyang deh pokoknya Selapar Dango juga Tapi dia red bean Oh iya Kayak ulang Kita beli Ini tuh Ini butter Tapi ini juga red bean Unik ya Kenapa ini? Ini banyak banget ciki-cikinya Ini ada ciki yang patlier Terus ini ada yang cabai So ini tradisional snacknya Jepang Yang banyak banget Cuman 36 ribu udah dapet sebanyak ini Lucu banget Ini snack tradisional Jepang Shinchan Ini es krimnya udah banyak banget Yang lagi pada abis Memang bilang ini Rasa Es krim rasa anggur Langsung makan Ini katanya bisa langsung dimakan gini Atau ditaro Kita buka Katanya ini kayak Krim anggur Wih dalemnya Kayak gini Bulet-bulet Kita coba keluarin Kayak gini Itu lah yang sebuah tebal Ini dango yang mirip banget Sama emoji Pokoknya ini enak banget ya Pokoknya Wow Seperti mau chickennya Pokoknya 100 dari 10 Ini yang angko red bean juga enak 100 dari 10 Hari yang mantap Ditutup dengan dango yang mantap Jadi Happy Day Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Day with Ivy Di Jepang lain kali Ini makanannya Pokoknya wajib coba kalian Kalau ke Jepang Oke Oke Sampai jumpa selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa